Halo Halo YouTube balik lagi di channel saya Andrey Namad dan kali ini saya mau unboxing ground lagi nih ini dari toko iheli dapet kiriman dari iheli ini udah datang barang yang ditunggu-tunggu tuh kita buka isinya dapat apa saja kayak ini oke saya dapet tim iFlyte ini kebetulan tim iFlyte ini saya dapet menang di live-nya ini ya di live IG sama pilotnya tak saya dapet ini sekalian saya beli nah ini dia yang ditunggu-tunggu groundnya dari iFlyte TV drone iFlyte wah oke kita lihat nih isinya seperti apakah min saya beli Nazgul Nazgul HD pakai KD KDK Vista oh 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 udah sobek ya udah sobek ya oke ini kardusnya seperti ini Nazgul Nazgul 5 HD versi BNF Vista jadi dia pakai KDK Vista data version 4.2 mantap ya lihat ya buka ya oke oke buka ya ini dia dapat dua set propeller Nazgul Nazgul FTV 5 in ini ini saya dapet USB cable kita buka ya ini saya dapet USB cable tipe C ini mikro dapat dua USB cable harus dapet apa lagi kan ini ini dapet apa ya ya untuk baterai 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 pad lah semacamnya biar baterainya itu enggak enggak licin taruh sekitar sini lah dapat dua ya ini ya ini apa ya saya nggak tahu nih nggak tahu ini buat apaan ini dapet cadangan dan baterai baterai Strap iFlyte ini kulitnya beda sih dibanding sama si Dora itu dibanding iFlyte Sainte kini kulitnya lebih bagus terus dapat wih antena dapat antena ini dapet nih locknut buat propeller terus dapet stiker dapet baut cadangan dapet nih apa nih bungkusnya antena ya terus dapet mur dapet baut dapet baut Oke ini udah satu lagi nih kayaknya ya oke terus dapet lagi ini kertas-kertas mengenai si kede kristanya ini kertas tentang kede kristanya ini sama dapat stiker tapi biasa kalau beli iPad dapat kayak gini yang stiker kayak gini oke dan ini dia drone nya ini air flight Nazgul HD pakai kede kristanya wih mantap gila keren tapi nih uh uh kerapi bos kede kristanya ini pakenya USB mikro nih segera udah tipe C ternyata pakai mikro ini kede kristanya Oh yang kenapa dapet dua kabel ini buat fc-nya pakai mikro buat kede kristanya pakai titik C Oke ini versi 6s saya beli yang versi 6s versi 4s nya enggak tahu ada pangkannya ya ini framenya Hai i-flat XL5 udah dapet 3d print warna kuning 3d print kuning ini antena mungkin tinggal pasang gini aja ya Nah tuh Oke ini versi BNF dari i-flite Nazgul 5 HD mana teman-teman keren nggak nih ini bisa sini keren banget sih wah motornya juga kalau 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 kok 2790 KV ya lulu 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 sekiranya 6s 6s kan ini versi loko 4s saya udah beli batin 6s loh ini Waduh 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 okay saya geser ini tanya dulu ini 4s ini saya kira sudah beli baterai 6s pula nih waduh 2750kv gimana nih saya tanyai heli dulu deh ini nasibulnya saya agak kaget sih lihat motornya ternyata ini setupnya 4s padahal di deskripsinya itu 6s 1800kv harusnya ini cuman eh ini kafe nya 2750kv jadi ini setup 4s ternyata ada kesalahan dan nanti motornya saya copot saya kirim ke tokonya terus nanti dari tokonya dikirim yang 1800kv aduh aduh repot ya tapi ya mau gimana lagi sudah konfirmasi ke tokonya tempat saya beli dan solusinya adalah kuatnya dikirim balik dan nanti diganti sama mereka tanggung jawab full diganti motornya ke 1800kv jadi untuk 6s dengan merek yang sama sing-i ya untung tokonya tanggung jawab full ya keren keren tokonya sip sip untuk perbandingan yang ini nasgul XL5 yang ininya i-flat sidora SL5 ini XL ini SL ternyata ada sedikit perbedaan jadi si nasgul ini dia lebih panjang loh ini arm-armnya lebih panjang armnya lebih panjang nih kita lihat ya perbedaannya lumayan sih ada beberapa cm ini jadi armnya nasgul ternyata lebih panjang dari sidora yang pertama yang kedua ternyata nasgul lebih pendek juga ini si ininya nah ini kalau sidora dia tinggi si framenya nasgul ini lebih lebih pendek tuh jelas banget bedaannya lihat ya tuh jelas banget perbedaannya sidora lebih tinggi nasgul dia lebih pendek lebih sempit ya sidora lebih SL5 ini ini sidora lebih luas nah dulu semuanya gitu ya dari motornya juga ini pakai 2207 ini sidora pakai 2306 lebih besar ini kayaknya ya 2306 nah terus dari 3dp ini juga ternyata beda juga 3dp di sidora ini tebel nasgul juga banget ya kuat bagus deh di nasgul kayak lebih tipis lebih ringkih signifikan lebih danya masih untuk di printnya masih bagus sidora kayaknya lebih kuat aja sidoranya lebih kokoh tapi sisi sisi nasgul ini kayaknya lebih ringan lebih ringan ya bukan karena ini banyak udah bawa macem-macem ya udah bawa mounting boleh tapi memang jadi lebih kayak lebih ringan perasaan nah terus di nasgul juga enggak ada lampu LED kayak sidora dia coba gini doang kalau di sidora dia ada lampu LED nya lebih keren sih mungkin nasgul ini sebenarnya versi lebih rendah dari sidora kayaknya cuman sayang sidora ini belum ada versi HD nya belum ada versi pakai kadek vista nya tuh sedangkan saya pengen nyoba mulai pengen beralih ke digital Oke sementara gitu doang unboxing kali ini unboxing nasgul 5 HD pakai kadek vista Oke terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai ketemu lagi Hooray Ja ya Terima kasih.